Universitas Sumatera Utara resmi menjalin kerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Hal tersebut tertuang dalam nota kesepahaman yang ditanda tangani oleh Rektor Usu Dr. Muryanto Amin, SOS MSI, dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, Dr. Randes Imam Suyudi, BCIPSHMH. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Audiensi Rektor, Gedung Biru Pusat Administrasi pada Kamis 11 Agustus 2022. Dalam sambutannya, Rektor Usu mengatakan bahwa untuk mencapai Top 500 World Class University, salah satu penilaian dari QS World University Rankings adalah dengan pertukaran mahasiswa dan dosen asing di Usu. Dengan begitu diperlukannya visa untuk datang ke Indonesia terkhusus Usu. Serta mahasiswa Usu juga mengikuti pertukaran mahasiswa ke luar negeri, maka dari itu diperlukannya kerjasama dengan Kemenkumham untuk kemudahan mengurus paspor. Dan dengan kerjasama ini, maka akan mempermudah dosen untuk mengurus hak patent atau hak kekayaan intelektual atau haki atas riset atau inovasi produk ilmiah yang baru ditemukan. Serta Rektor berharap dengan kerjasama ini akan saling memberi manfaat atau hal-hal positif. Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Dr. Randes Imam Suyudi BCIPSHMH menyampaikan bahwa dengan adanya kerjasama ini, maka bisa menjadikan dosen fakultas hukum Usu sebagai anggota pengginaan dan pengawasan notaris di tingkat majelis pengawas daerah maupun pengawas wilayah. Kepala Kanwil Kemenkumham Sumut mengatakan bahwa dengan kerjasama ini, maka Kemenkumham menerima mahasiswa Usu yang akan magang di kantor Kemenkumham dan juga akan membantu Usu dalam hal imigrasi. Pak Kanwil sudah menyatakan tadi akan membantu, karena ini saling sama-sama saling bisa memberikan manfaat bagi Kanwil di Sumut dan Usu. Jadi pada dasarnya kerjasama ini sudah terlaksana, implementasi di lapangan sebenarnya sudah dijalin dengan baik-baik yang menyangkut sektor pelayanan hukum maupun di jajaran imigrasi ataupun di masyarakatan ini hanya untuk agar pelaksanaan terregulasi, terdaftar dan memang lebih intens lagi sehingga ini juga harus kita intenskan agar kedua belah pihak dari kami, Kemenkumham Sumut, tentunya juga bermanfaat melalui menangkut tugas dan proksi bagi Usu juga saya kira demikian. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Ica Siabrelia, Suci Saisa, Sri Ayu Ramadhani, Hatta Trinata, dan Muhammad Farhan melaporkan untuk Usu TV.